Sekarang kan semuanya bersembunyi di balik metode ilmiah. Apapun alasannya tetap harus ada semacam survei, harus ada penelitian, kuesioner, dan lain sebagainya. Orang-orang yang keimanannya itu sudah tinggi. Kacamata imannya bisa mendapatkan bukti kebenaran jauh lebih cepat daripada analogi dengan menhaj dengan metode yang ilmiah. Dan yang paling penting, sahabat Perkursi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ini terjadi kerusakan alam, rusaknya habitat. Tidak perlu ilmu pengetahuan yang mendalam, penelitian lebih lanjut, hanya dengan pemandangan sepintas saja sudah terlihat bagaimana kehidupan kita yang ugal-ugalan ini telah merusak alam. Luar biasanya lagi, justru kita yang mengaku Islam ini yang paling tidak konsisten untuk merawat alam. Kita tidak tahu apa pertimbangan para kontraktor yang bangun jalan itu bahwa setiap kali bangun jalan, ketinggiannya itu harus meningkat. Mungkin salah satu penyebabnya karena judul di dalam proposalnya itu adalah peningkatan jalan. Maka ditingkatkanlah secara harfiah 10 sampai 20 senti setiap tahun. Ketika kita perhatikan di Eropa yang non-muslim, bangunan abad-abad pertengahan, abad 10, abad 15, dengan jalan di depan bangunan tersebut masih standar. Tidak bertambah tinggi bangunan dan tidak bertambah tinggi jalan. Tapi di negeri kita, bangunan itu akan semakin tertinggal oleh ketinggian jalan. Jadi kalau dulu mahasiswa demonstrasi disebut turun ke jalan, sekarang mahasiswa demonstrasi disebut naik ke jalan. Karena jalannya lebih tinggi. Nah tentu saja untuk meninggikan jalan perlu lagi mengeruk sungai di bawah menimbun jalan. Itu baru kerugian secara hukum alam dulu, habitat, lingkungan. Belum lagi kerugian ekonomi. Apa kerugian ekonomi? Orang yang membangun rumah dan toko di pinggir jalan, harus berpikir bahwa selama sekian puluh tahun ke depan, ketinggian tokonya itu masih di atas permukaan jalan. Jadi dibuatlah pun dari si toko yang semakin tinggi. Lalu terjadilah kerusakan pemandangan. Kita melihat pertokohan di bandar Aceh ini manu-renyun. Mulai dari yang rata dengan jalan, naik sedikit, naik lebih tinggi, dan seterusnya. Padahal kawasannya rata, bukan kawasan yang berbukit, yang landai dan miring. Dan itu tidak menumbuhkan kesadaran pada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Kalau legislatif masih ada. Karena DPR jarang berbunyi sekarang. Entah masih ada DPR, wallahualam. Tidak ada yang menggugat. Kenapa tidak diinstruksikan kepada para kontraktor, silakan perbaiki jalan dengan tidak merusak alam dan tidak merusak keseimbangan bangunan yang ada di sekitarnya. Baru nanti lembaga dari pemerintah yang memberikan izin pendirian bangunan IMB menerapkan standar bahwa bangunan harus standar dengan yang ada di sekitarnya agar tidak merusak pemandangan. Itu belum lagi pendekatan secara agama. Di dalam Islam tidak boleh kita membuat bangunan di samping orang lain yang menghambat arus angin dan arus air ataupun yang air dari pancuran kita tersebut masuk ke pekarangan orang lain. Ada banyak sekali aturan yang kita langgar sekarang. Inilah syariat kita. Entah syariat mana yang diamalkan. Ada keseimbangan antara alam dengan manusia. Tetapi ilmu pengetahuan modern ini menutup penglihatan tersebut ataupun memutuskan hubungan antara hati manusia dan alam yang berbicara dengan sangat nyata. Tidak ada ungkapan-ungkapan dari para seniman andai kata benda-benda itu bisa berbicara. Dulu satu hari ketika masih kuliah di Al-Azhar pulang dari kuliah mendekati terminal penghubung di Sayyidah Aisyah ada sebuah dataran tinggi tempat dibangunnya Kal'ah Salahuddin Al-Ayubi ada benteng tinggi jalannya agak menurun pada jalan menurun itu terlihatlah ada pemulung yang sedang beraktifitas dengan gerobak dan juga dengan keledai keledainya itu ketika berjalan menurun dia harus mengerim dorongan dari gerobak yang di belakang dengan kaki dan lututnya yang kecil tersebut tapi pemulung yang ada di atas gerobak tersebut tidak berinisiatif untuk turun agar beban dari keledai ini berkurang dia hanya mengeluarkan cemetinya dan terus memukul sampai akhirnya keledai ini tidak sanggup bertahan dan dia terperosok berjalan dengan lututnya bayangkan dari kakinya terlipat menjadi dengan lututnya dia berjalan melihat pemandangan tersebut bagi kita yang masih punya hati sedih walaupun itu seekor keledai lambang dari kebodohan makanya ada ungkapan bahkan keledai pun tidak pernah terrosok dua kali pada lubang yang sama tapi dia tetap makhluk yang punya hati dan punya nurani dia punya perasaan dan menyakiti binatang seperti ini juga masuk dalam ancaman Allah Ta'ala terhadap perbuatan dolim orang-orang yang berbuat dolim ini kondisi yang kita perhatikan andai kata binatang itu bisa berbicara dia akan berteriak andai kata binatang itu mempunyai hak asasi dia akan menggugat tetapi tidak ada pembelaan untuk binatang yang ada pembelaan hanya untuk binatang-binatang yang disembelih oleh umat Islam yang disiksa oleh non-muslim itu tidak ada masalah maka umat Islam buat kenduri sembelih binatang itu diprotes karena fenomena alam yang berbicara lantang ini tertutup keatasnya oleh khurafat dengan nama metode ilmiah selalu saja kita bersembunyi dibalik pernyataan ini metode ilmiah padahal sudah sangat nyata sangat lantang dia berbicara kita selalu saja berdalih pembangunan ini perlu karena kemajuan pembangunan karena peradaban yang semakin modern padahal semakin canggih bangunan tersebut semakin besar biaya semakin besar biaya tentu semakin melahkan orang-orang untuk memfasilitasinya makanya Rasulullah dulu tidak pernah memberikan contoh dan keteladanan kepada umat berbangga-bangga dengan bangunan yang megah tidak pula pada masa Abu Bakar tidak pada masa Umar, Osman ataupun pada masa Sayyidina Ali khulafahur Rashidin itu tidak pernah membangun sebuah perkara yang monumental hanya saja terjadi anomali di masa Sayyidina Umar ada gubernur beliau yang bernama Amruh Ibn Al-As berdaulat di Mesir karena beliau yang menaklukkan Mesir membuat bangunan yang megah istana yang megah mengetahui anggaran umat ini dipakai untuk pembangunan istana yang megah Sayyidina Umar marah dikirimlah surat untuk apa bagimu bangunan yang megah ini tidak mendatangkan keridaan dari Allah dan hanya merepotkan manusia saja ternyata Amruh Ibn Al-As punya alasan tersendiri katanya wahai amirul mu'minin saya anda tugaskan untuk menjadi gubernur dan bekerja di wilayah di negeri yang masyarakat di sini menghargai orang karena besarnya bangunan yang dimiliki itu warisan dari kekaisaran Romawi sebelumnya kaisar-kaisar Romawi itu bangsawan-bangsawan Romawi itu disibukkan oleh bangunan-bangunan yang besar dan megah dan itu terlihat sampai sekarang di Eropa di sebagian negara Arab termasuk di Suriah itu di Aleppo ada banyak bangunan-bangunan besar sisa dari kejayaan bangsa Romawi dulu jadi kata Amruh Ibn Al-As kalau saya ingin berkuasa di sini dan ucapan saya didengarkan maka saya harus hidup dengan irama mereka punya bangunan yang besar yang megah sampai mereka tahu bahwa saya sangat berkuasa akhirnya Syedina Omar setujui ide tersebut walaupun beliau sendiri secara pribadi tidak senang atas kemegahan-kemegahan ini ini ajaran Islam nah sekarang kita umat Islam ini juga sibuk dengan megah-megahnya bangunan sampai lupa dengan megahnya akhlak dan peradaban kita wal-manhajul imani la yang khusus syai'an min simaril manhaj al-ilmi fi idratil haqa'iq al-mufridah kalau tadi ada semacam khurafat yang kita namakan dengan manhaj ilmi metode ilmiah sekarang kan semuanya bersembunyi dibalik metode ilmiah apapun alasannya tetap harus ada semacam survei harus ada penelitian kuesioner dan lain sebagainya ada manhaj keimanan yang tidak mengurangi sedikitpun dari buah metode ilmiah dalam mendapatkan hakikat-hakikat yang tersembunyi orang-orang yang keimanannya itu sudah tinggi kacamata imannya bisa mendapatkan bukti kebenaran jauh lebih cepat daripada analogi dengan manhaj dengan metode yang ilmiah betapa ulama-ulama kita dulu tidak perlu jauh ke Arab kita kembali ke Aceh saja ulama-ulama di Aceh dulu sudah menghasilkan karya-karya yang mungkin di masanya itu dianggap semacam tahayyum khurafat tetapi akhir-akhir ini baru kita melihat bahwa itu sudah mendekati kenyataan dan kebenaran ada nadam yang ditulis oleh Tengkuci Gle'inim tentang tanda-tanda kiamat itu waktu saya membaca nadam tersebut di Dayah Abu Daud Zamzami di Lamate saya mendapatkan naskahnya di tempat beliau seolah-olah membaca itu kiamat itu akan terjadi besok mulai dari bagaimana menjelang akhir zaman nanti sepanjang jalan itu akan berderet toko-toko akan berbaris sepanjang jalan pembangunan toko sekarang coba perhatikan dimana ada jalan pasti disitu terdapat toko orang bangun toko sepanjang jalan dan kita tidak mau tahu apakah itu kawasan pemukiman ataupun kawasan ekonomi pokoknya bangun toko itu sepanjang jalan itu sudah beliau prediksikan sekitar beberapa abad yang lalu ini metode keimanan yang mendahului kebenarannya daripada metode ilmiah makanya Rasulullah katakan ittaqu firasatul mu'min hati-hatilah kalian terhadap firasatnya orang-orang yang beriman kenapa karena orang beriman itu melihat dengan cahaya Allah ta'ala karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah ta'ala bahkan metode keimanan ini menambahkan ikatan antara hakikat-hakikat yang terpisah itu sebahagiannya dengan sebahagian yang lain orang yang menilai peristiwa alam ini dengan pendekatan iman akan sampai pada keyakinan bahwa tidak ada sebuah perkara di dunia ini yang berdiri sendiri tetap terhubung yang satu dengan yang lainnya metode ilmiah belakangan baru bisa menyingkapkan hubungan antara satu perkara dengan perkara yang lain maka tidak aneh ketika sekitar lima tahun yang lalu saya diundang untuk penyusunan SOP kebencanaan di Aceh lintas sektoral mulai dari politisi akademisi mikrobirokrat teknokrat dan lain sebagainya ada dari wartawan kemudian termasuklah saya satu-satunya mewakili dari agamawan dari awal sampai akhir saya dengar pembicaraan selalu aspek kebencanaan itu tentang fisik saja tentang tsunami drill tentang early warning system escape building dan seumpamanya tidak ada seorang pun dari yang hadir di dalam ruangan tersebut menyentuh faktor keimanan dan maksiat giliran saya berbicara pembicara terakhir saya sampaikan oke lah kita sudah terima ini kita buat bangunannya harus siap menghadapi tsunami tapi satu hal yang kita lupa faktor keimanan seolah-olah bagi kita sekarang yang hadir di sini tidak ada hubungannya antara kemaksiatan yang kita lakukan dengan bencana yang terjadi padahal Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berulang-ulang menyatakan fenomena tersebut dalam ayat yang berbeda dengan redaksi yang berbeda apabila kami akan membinasakan suatu negeri maka kami jadikan orang-orang yang baru buat melampaui batas di negeri tersebut yang berfoya-foya di negeri tersebut menjadi pemimpin mereka ada banyak ayat tersebut yang siiramah berbicara demikian maka kenapa tidak kita masukkan dalam SOP kebencanaan bentuk amar ma'ruf nahimungkar apa yang terjadi yang seharusnya saya menjadi pembicara terakhir tapi oleh penguasa di kantor tersebut mengambil kesempatan sekali lagi untuk membantah pernyataan saya apa katanya terkait dengan bencana kita harus berfikir sekuler bahwa tidak ada hubungan antara maksiat dengan bencana bayangkan itu pemimpin di Aceh yang bertanggung jawab di bidang kebencanaan jangan kait-kaitkan antara maksiat dengan kebencanaan artinya kita ingin menyatakan silahkan berbuat maksiat suka-suka kalian yang penting ada early warning system ada tsunami ada escape building insyaallah kita baik-baik saja itu kan seperti orang yang belajar ilmu bela diri dia belajar ilmu kesaktian sampai kebal tidak mempan dibacok tidak tembus ditembak tapi dia terus menantang orang lain apa yang terjadi sekebal apapun orang yang sakti walaupun tidak mempan dibacok sakit tetap terasa inilah kondisi kita sekarang jadi kenapa tidak pernah berfikir ilmu kesaktian itu sampai tidak ada orang yang berfikir untuk membacok kita daripada orang membacok kita tapi tidak mempan tapi ternyata dia Aceh beda buat saja semua persiapan persiapan ini lalu silahkan lanjutkan maksiat kalian seolah kita buat pengumuman kepada Allah ya Allah tidak mengapa engkau turunkan lagi tsunami karena kami sudah siap sudah ada early warning system sudah ada tsunami drill dan sudah ada escape building itu yang ingin ditanamkan ke kita maka masyarakat Aceh yang kita sebut bersyariah ini hampir kita tidak tahu dimana sudut syariah yang dapat kita publikasikan makanya bangga ketika kemarin dikirimkan sebuah video oleh seorang kawan di media sosial konon di kawasan Alunaga warga kampung tersebut mengusir orang-orang yang penampilannya itu tidak sesuai dengan nuansa syariah laki-laki perempuan campur aduk kecuali yang berkeluarga dibiarkan makanya saya berfikir andai kata setiap kampung menjalankan sikap demikian setiap kampung maka tidak ada tempat bagi orang berbuat maksiat untuk berada di Aceh beberapa waktu yang lalu di Lamtemen satu rumah kos ada anak-anak kos yang berbuat yang aneh-aneh tidak sesuai dengan syariat digerebek oleh orang kampung langsung disegel oleh pakecik dan perangkat di rumah ini tidak boleh ada lagi pelaksanaan orang-orang yang mau datang untuk kos satu rumah saja kita terapkan demikian itu akan menimbulkan syok terapi untuk tempat-tempat yang lain tapi kehidupan kita nafsi-nafsi seolah-olah jangankan terkait dengan alam bahkan perbuatan orang lain tidak berdampak bagi kita maka bagi kita selama yang ugal-ugalan di jalan itu bukan anak kita tidak masalah alah mana ada celaka kita tidak pernah berfikir bahwa suatu saat boleh jadi anak kita yang diajarkan berkenderaan dengan disiplin dan aman akan menjadi korban ditabrak oleh anak yang ugal-ugalan ini ketika anak-anak yang lain berbuat maksiat kita beranggapan alah mana yang penting jangan anak saya hanya tinggal menunggu giliran anak kita yang menjadi korban maka kesadaran alam itu jangankan interaksi manusia dengan alam bahkan interaksi manusia dengan manusia belum berjalan dengan baik itulah yang kita gugat akhir-akhir ini bahkan bukan akhir ini saya sudah menggugat hal tersebut sejak dari tahun 2003 ketika pelaksanaan syariat islam baru berjalan dua tahun di Aceh syariat islam itu seharusnya mencontoh dari apa yang dilakukan oleh rasulullah rasulullah itu di dua tahun di sepuluh tahun pertama bahkan tiga belas tahun pertama dakwah beliau itu tidak menyentuh sama sekali tentang syariat salat zakat puasa haji khalwat dan lain sebagainya beliau hanya menyentuh tentang akidah dan akhlak menyembah Allah dan juga bagaimana mempraktikkan akhlak yang mulia baru tiga tahun sebelum hijrah turun perintah salat itu pun dilaksanakan oleh rasulullah dan para sahabat dengan cara sembunyi-sembunyi ada jemaah tetapi jemaah itu pun sembunyi-sembunyi biasanya dilaksanakan di rumah salah seorang sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam nama ini yang menginspirasi seorang da'i dulunya di Malaysia untuk mendirikan gerakan Al-Arqam Baitul Arqam namanya terlepas dari ponis pengadilan bahwa ajaran itu sesat Wallahu'alam tapi kita ingin mengenang nama sahabat Nabi ini Al-Arqam bin Abil Al-Arqam hijrahlah Rasulullah ke Madinah di Madinah yang pertama dijalankan oleh Nabi dari semua aturan syariat adalah aturan ekonomi tentang bagaimana transaksi di pasar itu harus bebas dari unsur-unsur riba unsur-unsur tipu bersihlah pasar dari praktik riba untuk membersihkannya bukan hanya sebatas mengubah perilaku orang di pasar tapi sampai pada tahap Nabi memindahkan pasar pasar Madinah lama dipindahkan ke pasar Madinah yang baru yang berlaku sampai hari ini apa menyebabnya yang pertama tempat lama itu sudah sangat identik dengan transaksi bisnis yang curang yang kedua pasar lama itu toki-toki bangkunya adalah orang Yahudi dan yang ketiga pasar lama itu posisinya tidak strategis maka akhirnya Nabi berkeliling dengan para sahabat sampai ketemulah lokasi yang sekarang itu sebelum dibangun masjid Nabawi apa kata Nabi na'ab suku kum hadha iya pasar kalian itu disini maka dibangunlah pasar orang Yahudi yang jadi toki bangku sebelumnya pengaruh mereka hilang karena pasar baru dibangun dengan metode yang baru dan diprioritaskan kepada orang Islam untuk bertransaksi lebih dahulu lalu dibangun masjid oleh Rasulullah maka Rasulullah pindahkan pasar untuk menghilangkan hegemoni orang-orang Yahudi yang bertransaksi di pasar dengan sistem ribawi ketika umat Islam kehidupan ekonominya sudah mulai baik ditanamkan sebuah kesadaran agar tidak bergaya hidup mewah silahkan kaya tetapi tidak boleh bermewah mewahan sedangkan kita sekarang belum kaya pun sudah mewah inilah yang menyebabkan beban ekonomi itu terlalu tinggi lebih berat gaya daripada kemampuan bayangkan istri Nabi Khadijah binti Khuwaylid itu wanita Mekah konglomerat paling kaya nomor satu di Mekah tapi ketika kita perhatikan di dalam catatan sejarah rumah yang dihuni oleh Rasulullah dengan umul mu'minin Khadijah itu untuk ukuran sekarang masuk kategori rumah super sangat sederhana hanya ada ruang tamu dengan ruang tidur saja tidak ada taman tidak ada lantai dua dan lain sebagainya rumah sederhana Rasulullah ajarkan kesederhanaan tersebut karena makin berat mewahnya makin berat biaya makin berat biaya makin berkurang porsi untuk ibadat itu yang menginspirasi seorang alim kalangan tamain sufyan bin oyainah untuk menjadi seorang backpacker kalau bahasa kita sekarang artinya beliau tidak pernah menetap di sebuah daerah beli tanah bangun rumah beliau hanya datang ke sebuah tempat menyewa satu kamar untuk tidur pakaian beliau itu selalu di dalam koper di ketika pengajian ditanya oleh murid murid beliau tuan guru kenapa anda tidak membangun satu rumah yang layak untuk anda tempati sampai tua dan meninggal dunia apa jawaban beliau saya tidak ingin terbebani hidup dengan inflasi di sebuah tempat sampai tidak bisa bergerak ke tempat yang lain saya datang ke sebuah tempat sewa rumah dengan harapan apabila biaya hidup di tempat ini sudah tinggi karena terjadi inflasi saya berpindah ke tempat yang lain yang tidak terjadi inflasi atau belum terjadi inflasi ditanya oleh muridnya kenapa tuan guru karena di tempat yang biaya hidup lebih tinggi kita akan bekerja lebih lama untuk menghasilkan rejeki tentu saja akan berdampak makin kecilnya waktu untuk beribadat kepada Allah sedangkan kita di Aceh ini terjadi anomali di kampung itu kehidupan sangat damai di kota ini persaingan hidup sangat tinggi saya di kampung mertua ngopi pagi itu entah seribu satu gelas kopi seribu sampai di bandar Aceh lima ribu tujuh ribu satu gelas kopi makanya di kampung mertua sekali kali saya pulang itu bayar tagihan orang ngopi satu kedai lima puluh ribu masih ada kembalian itu langkah bayangkan itu satu warung kita bayar masih ada kembalian sedangkan di bandar Aceh uang lima puluh ribu kita masuk warung harus lihat tempat dulu kenapa karena kalau ada kawan yang kenal mau dibayar takut tidak cukup uang tidak dibayar takut dianggap pelit bayangkan saking mahalnya hidup di kota tapi ternyata orang berlomba-lomba tinggal di kota walaupun rumahnya tinggal Wpluk yang penting di bandar Aceh di Prada rumah Wpluk sudah rumahnya kecil tapi ingin bergaya lagi beli mobil mobilnya itu kap mesin masuk ke dalam garasi tengah ke belakang itu ada di tengah jalan saya datang dulu bertakziah di daerah Lam Temen seorang kerabat istrinya anaknya meninggal dunia di pintu masuk lorong tersebut terlihatlah sebuah rumah berlantai dua tapi halamannya itu tempat parkir sempit sekali punya satu unit mobil Suzuki Vitara Grand Vitara apa yang terjadi setengah masuk tempat parkir setengahnya itu ada di badan jalan sampai saya bertanya ke orang-orang yang lewat bukupu ya pak kenapa enggak dijual rumah yang di sini beli tanah jangankan mobil kecil ini bahkan truk pun bisa muat tapi inilah yang penting tinggalnya di kota padengkai perada padengkai oleh kering padengkai kampung di sana seolah-olah kalau dijawab padengkai seolah-olah kampungan sekali kita kalau sudah tinggal di ujung-ujung begitu padahal makin ke kota biaya hidup semakin tinggi kenyamanan hidup semakin berkurang bayangkan kita punya rahasia tapi dinding kita berbatasan dengan tetangga kita berbisik-bisik sebelah sini didengar oleh tetangga di sebelah sana enggak ada pekarangan yang layak ini menjadi masalah bagi kita ketika dulu para ulama mengajarkan kesederhanaan hidup carilah tempat tinggal yang biaya hidupnya murah jangan cari tempat tinggal yang biaya hidupnya mahal kalau kita tinggal di kampung-kampung kalau kopi sehari satu gelas itu hanya seribu rupiah bisa minum kopi sepuluh kali di kampung dan baru satu kali di kota sepuluh kali di kampung dengan kue lima ratus bayangkan orang kampung bisa jual kue lima ratus dan masih ada untung di manda Aceh seribu masih rugi itu perbandingannya seperti pertamina dengan pertamini ini kan anomali padahal bahan bakunya sama semuanya sama tapi bisa seribu di kota lima ratus rupiah di kampung bisa kopi itu seribu di kampung dan lima ribu di kota la'uzubillah jadi ini ajaran dalam Islam untuk kesederhanan hidup maka hakikat keimanan itu mengajarkan kepada kita untuk mengetahui kebenaran jauh lebih cepat dari apa yang dipikirkan oleh orang-orang dengan metode-metode ilmiahnya maka oleh karena itu metode ilmiah tidak dibantah oleh Al-Quran tetapi mengadepankan metode ilmiah dengan mengabaikan metode keimanan itu yang paling ditentang oleh Al-Quran banyak metode-metode ilmiah yang apabila ditekuni sampai pada puncaknya akan mengantarkan kita pada hakikat keimanan dan betapa banyak pula hakikat-hakikat keimanan baru sanggup diterobos kebenarannya oleh hakikat oleh metode ilmu pengetahuan setelah berselang beberapa abad hal-hal yang tidak terpikirkan oleh ilmu pengetahuan dulunya baru muncul belakangan maka dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan bahawa orang-orang kafir itu apabila diajak untuk mengucapkan kalimat syahadat hatinya itu menjadi sempit seperti orang yang sedang naik di langit dulu orang-orang jahiliah orang-orang Eropa yang sekarang mengaku paling modern tidak bisa memahami kenapa orang yang diajak beriman itu hatinya sempit seperti orang yang sedang naik ke langit barulah setelah manusia menembus antariksa mereka tahu ternyata makin tinggi dari permukaan bumi oksigen itu semakin tipis bernafas itu semakin sulit hatinya tetap mengembang besar tetapi terasa sempit begitu keluar dari atmosfer bumi sudah tidak ada oksigen sama sekali makanya para astronot itu harus memakai pakaian khusus dan pakaian itu dites berulang-ulang agar tidak ada kebocoran sama sekali oksigen dari dalamnya orang-orang yang akan jadi astronot itu dilatih sedemikian rupa agar bisa agar bisa berjalan di ruang hampa udara yang tidak ada gravitasinya sama sekali tapi Al-Quran sudah membicarakan itu 14 abad yang silam seolah-olah mereka itu sedang berjalan di langit baru sekarang orang tahu ternyata hakikat keimanan jauh lebih cepat membuktikan kebenaran sebelum ilmu pengetahuan modern dengan semua metodenya itu menjangkau kebenaran tersebut maka hakikat keimanan tersebut mengembalikan manusia kepada hakikat yang lebih besar dan menyambung hati manusia dengan hakikat yang lebih besar tersebut yaitu la maklumatin jamidatin jafatin mutahayizatin fil azhan bukan hanya sebatas informasi yang kaku yang kering dari bentuk-bentuk di dalam hati manusia la tufdillah habisya'in min sirha'al jamil yang tidak menghasilkan apapun dari rahasia-rahasia yang indah tersebut maka manhaj keimanan inilah yang wajib antakuna lahul kurratu fi majalil buhus untuk menjadi sebuah acuan di dalam berbagai bidang kajian waddi rasat dan juga pembelajaran-pembelajaran liyar bital haqa'iqil ilmiyati liyar bital haqa'iqil ilmiyati allati yah tadi ilaiha untuk menghubungkan untuk mengikat hakikat-hakikat ilmiah yang ia dapatkan petunjuk ke arahnya bihadar ribaqil wasyid dengan ikatan yang kuat ini ini proses pembelajaran di al-azhar mulai dari fakultas ilmi sampai dengan fakultas adabi dari fakultas ilmiahnya sampai sosialnya setiap kali kita belajar kepada dosen-dosen tersebut yang pertama mereka ingatkan adalah itu di al-azhar apalagi kalau sudah masuk di dalam kajian akidah kuatkan imanmu sedangkan dulu ketika saya belajar di IAIN belum jadi UIN ada sebuah mata pelajaran yang terngiang-ngiang sampai hari ini dirasa islamiyah oleh dosen kami ini beliau doktor dan tengku sekaligus ketika mempelajari tentang sejarah islam kejayaan islam di masa rasulullah khulafahur rasidin abu bakar umar osman dan ali belum minta bukti apa bukti kebenaran kehebatan sejarah abu bakar umar osman dan ali jadi karena kami baru saja tamat dari aliyah di aliyah itu ada pelajaran SKI sejarah kebudayaan islam kami sampaikan dalil-dalilnya kata beliau itu tidak bisa menjadi dalil sampai akhirnya pernyataan kami untuk meyakinkan bahwa di masa abu bakar umar osman dan ali itu puncak peradaban islam apa kata beliau kalian kalau mau masuk ruang kuliah saya ini mata kuliah saya ini iman kalian itu simpan dulu di pintu artinya masuk kuliah dengan saya kalian harus siap untuk kita menggugat kehidupan abu bakar umar osman dan ali bayangkan ada dosen akidah yang mengajak belajar tapi imannya simpan dulu di pintu yang menyemati ruangan pandemi yang cociman bayangkan ini akibat dari didikan pola barat harus memisahkan antara iman dengan kajian ilmu pengetahuan sedangkan pola timur pola arab setiap kali akan belajar tentang iman akidah dan pengetahuan apapun bidangnya jangan pernah lupakan unsur iman lebih dahulu jadi kalau kita belajar bahasa inggris di UIN RANIRI sekarang itu bahasa inggrisnya tetap yang dikarang oleh orang barat jadi tidak ada pendekatan iman dalam penjelasan tentang bahasa tapi ketika kita belajar bahasa inggris di Universitas Al-Azhar itu buku bahasa inggrisnya dikarang khusus yang bahkan pelajaran bahasa inggris materinya adalah tentang fiqah dan tentang akidah tentang berbudu tentang sholat tapi dalam bahasa inggris makanya tidak aneh bila orang-orang yang bertutur bahasa inggris di Indonesia tidak paham kosa kata ibadat itu di dalam bahasa inggris karena tetap dengan standar yang dibawa dari Eropa makanya ini anomalinya jadi pengajian kita di lembaga-lembaga pendidikan ini kalaulah bukan karena keinginan pribadi untuk memperkuat iman makin lama kita belajar makin rusak iman makanya kemarin ketika hadir di masjid Abu Berih di Brenut saya angkat sedikit judulnya bapak-bapak yang mengirimkan anak dan cucunya untuk kuliah dan sekolah di bandar Aceh untuk yang perempuan cucunya itu tolong sekali-kali waktu pulang kampung diperiksa kembali masih perawan atau tidak jangan sampai nanti kuliah tidak selesai cucu yang sudah pasti dapat ya jazah kalau nanti ya buah coba periksa kembali apakah anak dan cucu yang dikirim untuk kuliah ke bandar Aceh itu masih perawan atau tidak kenapa karena ini metode ilmu pengetahuan sekarang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai sedangkan kita dulu diajarkan oleh orang tua silahkan kuliah lakukan apa saja satu pantangannya jangan bikin malu keluarga kamu mau kuliah mau pandai silahkan IPK tinggi tapi jangan bikin malu keluarga maka kita terpaksa belajar kalian mau cari nafakah menjadi orang kaya silahkan lakukan apa saja tapi satu hal pantangannya jangan bikin malu keluarga maka kita terpaksa berimprovisasi untuk mencari nafakah yang halal sekarang ini tidak ada lagi unsur malu tersebut pokoknya kamu kuliah yang pandai IPK nya yang tinggi cara maka dihalalkan segala cara untuk mendapatkan IPK tinggi dihalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan yang tinggi maka nafuzillah karena tidak ada lagi cerita seperti orang dulu yang ketika anaknya merantau dititipkan pada satu keluarga untuk diperhatikan sekarang anaknya merantau hanya dilepaskan dari pintu rumah saja terserah pandai-pantai dia untuk sampai ketujuan dan syukur-syukur kalau selamat pulang kembali bila tidak sudah lah nafuzillah semang nafuzillah hadirin dan hadirat sekalian yang berahmatilah Allah demikian kajian kita pada malam ini yang intinya bagi orang yang mendalami faktor-faktor keimanan mengkaji kehidupan alam ini dengan pendekatan iman sebagaimana pada beberapa pertemuan yang lalu malam dia keluar melongok mata keluar kepalanya dia lihat bintang dia lihat langit lalu muncul ucapan dari kesadarannya Rabbana ma khalaqtah hadha bautila wahai Tuhan kami tidaklah engkau ciptakan semuanya ini sia-sia subhanaka faqina adha banar maha suci engkau maka jauhikilah kami dari siksa neraka orang yang ketika melihat segala sesuatu mengantarkan dia kepada siapa pencipta dari benda ini dan itu nanti akan masuk pada kajian berikutnya alam ini memperkenalkan sifat penciptanya dengan melihat misalnya kita lihat bangunan masjid ini kita akan teringat ini siapa konsultannya siapa yang jadi insinyurnya yang merancangnya kita akan teringat ketika kita melihat sebuah mobil kita teringat perusahaannya asal sudah identik perusahaan itu dengan sebuah karya maka hal-hal yang lain yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut akan dianggap dalam standar yang sama Allah Ta'ala tetap konsisten setiap yang diciptakan oleh Allah tersebut dalam kesempurnaan yang sangat tinggi kalian tidak melihat pada penciptaan langit dan bumi tersebut adanya kekurangan-kekurangan dan catat-cacat diperintah lagi oleh Allah coba perhatikan sekali lagi ulang lagi perhatian kalian coba teliti adakah cacat pada ciptaan Allah tapi orang sekarang menggugat ada apa Ustaz anak sipulan kemarin lahir cacat cacat pada kelahiran manusia bukan dari Allah tapi atas izin dari Allah cacat pada perkembangan manusia dan binatang itu akibat dari ulah manusia kita sudah diingatkan dibungkus rokok tersebut merokok dapat menyebabkan kerusakan jantung janin bayi dan lain sebagainya tapi tetap saja merokok dan berharap bayinya itu baik-baik saja tidak Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dalam standar yang baik kita yang melakukan kesalahan-kesalahan sampai terjadi cacat tersebut alam ini seimbang maka dulu saya katakan kalau kebakaran hutan menyebabkan kesusahan hidup manusia itu yakinlah kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah manusia di pedalaman hutan Afrika itu setiap tahun terjadi kebakaran hutan tapi hutan itu makin terbakar ternyata makin subur kenapa? karena karbon itu menyumburkan tanah tapi ternyata kerusakan hutan di Indonesia itu luar biasa kalau di pedalaman Afrika hutannya terbakar rusak itu tumbuh keanekaragaman hayati tapi ketika hutan di Indonesia terbakar itu tumbuh keseragaman hayati pohon sawit semuanya tumbuh ini anomalinya maka itu yang merusak alam jadi alam tidak dirusak oleh Allah Ta'ala alam dirusak oleh ulah manusia kalau Allah kembalikan semua kerusakan itu kepada manusia sungguh sudah kiamat sejak dari dulu maka Allah katakan telah terlihat kerusakan di langit dan di bumi di darat dan di laut akibat dari ulah manusia dan agar Allah rasakan kepada mereka bukan seluruhnya sebahagian dari yang telah mereka lakukan bukan seluruhnya kalau Allah timpakan seluruhnya habis kita maka kita bersyukur kepada Allah dengan segala kejahatan kita ini masih dipelihara dan masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik hadirin dan hadirat sekalian yang berahmatilah Allah demikian kajian kita dan yang paling penting sahabat perkusi Aceh 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati